Lihat kiri dan ke kanan Pohon-pohon dan burung-burung Semua menyambut ria Yes, kita kembali lagi di Brownies of Romanies bersama You Makeup, Makeup You aja Oke, ini kita ada lagi bintang tamu yang suka bikin geger Tapi keahliannya mampu menghibur wanita Wow Kita panggil langsung, ini dia Orang Penghibur Oh, ini misteri guest yang amaren diposting Kan gue bilang gini, siapa Kiwil kata gue atau siapa gitu Ternyata ada ini misteri guest Oke, misteri guest, bisa bicara Dia gak bisa bicara dong Bisa dong, bisa Bisa Oh, gue tau ini Enggak kenal kalau ini Enggak kenal ini, enggel Enggak kenapa datang kesini mau ngapain Ada apa mis? Aku mister guest Hah, iya Ngapain Iya, tapi kita malah lebih ke misterinya Enggak guestnya ya Oke Eh, kapan sih meritnya? Gue udah bikin baju deh Misteri guest Kalau di Youtube ada gini nih, di Youtube Atau gak, atau gak anak kesil yang Atau gak ketawa begini Iya bener Fiki, niti negoro Bukan Ada yang harus diklarifikasi ya Ada nyamuk kuku lu ngapa mencilak banget persiapan yuk persiapan buat kemarin harusnya nih kukunya kasih kristal-kristal assalamualaikum sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Vicky Prasetyo 777 dan keluarga besarnya pernikahan di tanggal 210221 8575 tidak nomor telepon tidak terlaksana bukan karena kesalahan dari Mas Vicky oh manggilnya kemas dah emang apa sih Vicky yang membuat akhirnya menjadi batal kemarin ini ya Vicky gak usah pake muka gitu gue males lah biasanya gue tangkol nih orang ya mukanya begitu mula kalo ditanya emang orang gak boleh sedih apa sih harusnya nih karena tanggal 21 ya harusnya ya kita kan namanya juga gak bisa membaca takdir apa yang terjadi atas diri kita dan semua kalo kemarin udah direncanakan dengan baik udah dipersiapkan dengan baik tapi ya kalo takdir gue percaya tapi kalo strategi gue bingung nih strategi ya kan namanya gue kan namanya iya kan takutnya ini kan sesuatu marketing kan kita gak paham iya 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 gimana sih Vicky terlepas apapun semua boleh beropini sesuai dengan apa yang dipikirkan tapi pada hari pada saat dua hari menjelang pernikahan itu memang suasana gak enak kepala KUA Gunung Putri Bapak Haji Silahuddin yang tidak mau menikahkan kita karena adanya cacatan administrasi dari pihak Kalina yang belum ditandatangani oleh papahnya dan tidak bisa diwakilkan tapi Vicky kenal gak sama papahnya Kalina? aku belum kenal cuma kemarin baru silaturahmi tapi mau ngawinin perempuan gak kenal sama orang tuanya itu gimana? iya 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 kan itu penting sih bukannya kalo perempuan itu yang nikahin bapaknya iya makanya kepala kawang ngasih turun terus lu mau kenalan di meja akad nikah sama bapaknya apa gimana? bukan gua penasaran nih udah bilang ayu lo mau deket ayu ini sesuatu yang unik juga nih ini sesuatu yang unik setau gua kok perempuan? sekarang tuh begini ternyata kalo menurut kita kalo kita menikahi seorang wanita yang sudah pernah menikah atau dibilang statusnya single parent itu sepertinya gampang kan tidak tanpa adanya orang tua atau wali dia bisa dinikahkan ternyata itu menurut hukum negaranya tidak bisa gitu loh karena ada beberapa majab dan aturan yang memang seperti itu jadi kemarin udah sebuah kombinasi sama papahnya datengin ke pondok cabai tapi papahnya Kalina kondisinya lagi terpapar covid gitu dan saat ini masih dalam proses penyembuhan iya penyembuhan masih dalam proses jadi ini maaf nih gua tanya nih pik lu kan mau kayak misalnya nih contoh nih kayak misalnya gua mau kawin sama ayu kan gua mesti kenal sama ibunya sama bapaknya kalo lu gak kenal sama bapaknya kalo orang tuanya pasti keluar ya kan gini kondisinya Kalina itu udah bercerai ibu bapaknya memang ya udah berpisah ibunya udah punya kehidupan di Ciputat papahnya di pondok cabai dan sudah menikah lagi oke nah waktu kemarin udah sempet silaturahmi sama mama mertua ibunya mama EN udah dateng ke Ciputat udah silaturahmi tapi tinggal PR aku tanya sama Kalina sekarang kita ke rumah papa aja cuma dia bilang memang sebelum aku kenal sama kamu juga kondisi aku 2 tahun memang tidak berkomunikasi baik sama papahnya gitu papahnya Kalinanya tapi mohon maaf nih Kalina kan sebelum mama Fiki kan sempet menikah lagi bukan? iya itu pada waktu itu ada restu dari orang tuanya? ada ya ada kalo itu gak mungkin terjadi pernikahan lah ada tapi karena waktu itu kan nikahnya juga gak tercatat negara kan cuma nikah seagama jadi gak perlu sampe serumit administrasi ini gitu oh gitu gak ada ah apaan sih ah apaan ngapain sih ah minta nomer telepon nomer telepon buat ntar gak apaan sih ah si Jeremy lah dia minta rasa dia diem ah lu gak denger dia diem ah dia ngomong gini dia ngelek gue gue pertama diem dia gini dia gini dia gini dia gini dia gini ini bukan minta nomer WA ngajakin main PS oke ini kenapa cuma Kalina doang yang apa sih yang porting yang ngumumin batal nikah kenapa cuma Kalina ngumumin batal nikah kenapa ya karena kalo aku kan lebih kepada persoalan sisi menyelesaikan dengan orang banyak gitu loh sama pendor-pendor sama venue nya sama keluarga besar aku juga gitu jadi lebih baik kalo hal-hal yang kayak gitu memang Kalina nya aja gitu tapi kalo mengalami kerugian mah gak ada ya Vick hah gak ada kerugian ya karena kan semua sponsor ada yang nanya makanya dijawab ada sebagian yang dari ini dijawab jangan gak ketauan dulu ngapa sih dia yang nanya dia yang jawab sendiri iya maksud gue gini ada kerugian gak yang itu ya gak terlalu signifikan sih cuma sedikit aja tapi masih bisa di itu kan diganti schedule gitu iya karena kan udah beli dagingnya udah beli ini nya karena buat persoalan dagingnya udah beli buat apaan Vick ya kan nanti kan buat kalo belanja itu kan dipersiapkan kan cuma hamin dua itu kemarin jadi memang udah iya kan buat nanti makannya kalo promotornya tapi bisa ngerti ngerti kalo venue nya semuanya gak promotor promotor apa sih ketua acaranya ngerti VIC iya ngerti dan dia bahkan di schedule ulang karena memang dari pihak institusi kan dari kepala KUA nya yang gak mau gitu loh gak bisa kenapa di menit-menit terakhir Vicky kenapa gak dari sebelumnya dipastiin dulu udah itu udah diurus dari awal cuma pas final nya itu ada keterangan dari kepala KUA nya itu baru dapet kabarnya dari belakangan ini gitu dan itu udah selesai iya bener tuh kata kata suara sumbang itu gua masih masih gini ya gini ya kita ngomong realita ya orang mau menikah ngurus surat-suratnya surat apapun itu terus tiba-tiba menit terakhir enggak tapi enggak maksud gua gini pas tunangan pas tunangan berarti papanya Kalina gak ada enggak papanya Kalina tau tapi kalo lu tunangan gua bingung ya tuh neneknya Kalina teriak tuh oke nah usaha yang Vicky lakuin untuk ngedeketin papanya Kalina gimana apa aja yang lu lakuin belom belom yah elah wah elah gua cabut nangis lagi nih mending bukanya lelepin nih nangis mulu apa sih Vicky ya gapapa cuma dia nggak jadi kawin kayak nggak jadi syuting ya iya santai gitu santai gua ngeliat dia kemaren repot banget loh lu tapi lu keren loh Vicky ya berusaha kuat aja kayak kalo ingin kayak si Eno nelfon gini ya mas Vicky besok syuting ya terus terus Eno tepon lagi mas Vicky ternyata enggak jadi oh yaudah Eno gitu ya kegampangin ga dia santai santai gitu santai ya nangis lagi ya nangis lagi sedih lagi sabar Vicky ini mungkin saatnya kita menguat lu sabar lu harus yang kuat yah karena gua yakin lu ngapain lu nasihatin Oma enggak maksud gua gini biar kita respon iya iya gua yakin dia pengen di respon soalnya pasti dibalik semua ini ya ada cerita lain ada sesuatu yang lu udah buat gitu ngerti gak ya jadi kebahagiaan kebahagiaan lu kenapa sih ku kayak gitu Oma kenapa sih Oma cuma ngomong gitu doang udah Vicky Vicky gue pengen liat pas lu sedih beneran kapan sih Vicky enggak sih Vicky enggak ya februari bener februari kelar selesai udah ngomong gitu udah kelar Vicky sebenarnya yang pas lu ngomong di kopi viral itu boleh gue ceritain ke Oma enggak lu ngomong apa di kopi viral kelar nih kelar bener kelar yang lu ngomong sama gue di kopi viral gue ngomongin disini ya mas Vicky sorry pik gini aja deh mas biar gak terlalu lama ini masnya dari mana ini saya dari tim bedah rumah yaa 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 mas Vicky mas Vicky yang sabar semangat aku yakin kamu kuat karena ini sebuah strategi mas Vicky jadi mas Vicky pas mas Vicky aku yakin mas Vicky pasti kuat kok kuat karena strategi bukan kuat karena mas iya bukan semua hidup itu khusus strategi ini strategi awal untuk memasuki rumah tangga yang baru iya kan aku harus kuat iya kamu belum pernah menikah Vicky belum belum pernah menikah dengan cara yang gini kan iya aku harus kuat iya aku harus bisa 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 kamu pasti punya banyak cerita yang lain nantinya pasti kuat Vicky gue tanya lu serius sekarang ini coba tunggu dulu coba telepon ke unit ada pergantian pemain kali hahaha eh gue tanya sama lu berarti ini sekarang sampai detik ini lu duduk di brownies apakah sudah mendapat tanda tangan dari bapaknya Kalina ini serius belum udah sempat telepon bapaknya Kalina belum udah papaknya lagi covid ya kan kalau covid bisa ngapa telepon lu kalau gak salah lu bawa kamera ke rumah waktu itu ngomong bapaknya Kalina enggak enggak memang karena kondisinya waktu itu papaknya gak bisa ditemuin jadi ketemu sama adiknya namanya Bayu udah ketemu sama adiknya juga cuma memang sampai saat ini belum ada tanda tangan oh itu katanya kita Bo belum ada tanda tangan dan kalau sampai menuju nanti belum dapat tanda tangan juga ya terpaksa nikahnya gak bisa digelar secara administrasi negara gitu loh pernikahannya juga bisa rawan untuk dibatalkan gitu lu kemarin sampai udah ngurus-ngurus surat yuk oh berarti apa yang jadi nanya gue dia aja lu yang ditanya kalau gak bisa dilakukan pernikahan secara negara lu pernikahannya secara handphone ya eh pernikahan siri kan ada siri tuh oh ini kok berat wen kok itu berat wen gak itu gue ngerti gue gak bisa bantu wen gak ngasih gak ngasih kan nyambung jadi agak berat wen takutnya ada siri takutnya agak berat siri gak ya siri agak berat ya gue gak bisa bantu mohon maaf lu bukan gak lu bukan gak bisa bantu otak lu kagak nyampe oke eh apa oh iya eh sorry gue udah tegur sama dia yang kelaman oh iya pak iya pak posesif banget ya posesif tapi kalo dari mamanya Kalina katanya udah meresukan betul ya Vicky ya mamanya Kalina ya gak usah sedih Vicky bener-bener lu orang kan jadi bingung lu serius apa engga lu dia masih penting lu dia dari sana lu jarapnya dia di depan muka lu ntar lu kena itu siapa sih iya dari mamanya Kalina udah iya alhamdulillah dari mamanya udah merestui cuma tinggal dari papanya aja yang belum gitu oke kamu mau ngomong apa sama ama Kalina sekarang Kalina i don't know where are you know here jangan pecanda ah jangan pecanda kek ih orang serius juga lu mau nikahin sama orang lu iya orang jadi nyangkanya lu gak serius iya lu jangan pecanda ih gini-gini Vicky lu maju ke depan lu ngobrol lu boleh buka maskernya lu gak pecanda ini Vicky pecanda deh itu gak usah begitu badannya tau remot orang gak boleh badannya jalan gak boleh ngomong gak boleh yaudah buka masker lu biar keliatan muka lu uh enak ini yang begini nih di render nih jadi kayak bar chimson nih orang ya 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 apapun ini orang mau menganggap apapun ini tapi yang pasti ini adalah kisah hidup aku sebenarnya oh anggel 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 gini anggel bor gak gak ini bintang tamu apa maling motor sih orang penyimpu orang kan mau ngomong kisah dia orang ini malu terus 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 iya yang pasti apabila papanya Kalina nonton hari ini salam kenal salam selaturahmi aku pah tolong restuin kami pah semoga sama kamera aja dimainin dia lu liat apalagi sama orang semoga apabila papa menonton ini papa bisa merestui kami dan bisa terjalin sampai nanti pernikahan salam kenal dan salam hormat saya pah untuk papa yang sedang nonton di rumah dan untuk mama en lekas sembuh mama alhamdulillah udah bisa bangun udah bisa berjalan doanya selalu menyertai untuk kita semua mah terima kasih untuk papa ini bagaimana curhatan Vicky mungkin bisa papa dengar baik-baik tapi saran dari kami dipikirkan baik-baik Pak untuk menandatangani iya betul iya betul iya masih banyak waktu iya masih banyak waktu iya masih banyak waktu iya iya ada yang lain pilihannya mungkin ada gitu maksudnya harinya atau tanggal kalian bukan pada mendukung malah jadi kayak begitu kita support ini bahagia kita support bukan bukan gitu mas Vicky mas Vicky harus kuat nangis lagi nangis gua tampol ya gitu ya oke jadi mas Vicky harus kuat ya semangat ya mas Vicky ya gua kuat mohon doanya ya semoga lancar ya semoga aku kuat aku bisa aku kuat aku mau ngapain aku tadi aku ngapain aku tadi asagal ah ada apaan sih ini aku tuh tebal banget tau mas Siko dateng nyambur aja niki aku orang bilang katanya aku tuh cakep gara-gara pake make up yang ketebalan kayak dia aneh mukanya tebal padahal 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 aku gak pake make up aku tuh cuman pake rahasianya kakak tau kan iya pasti nih kamu kemana perawatan kan iya dong kamu pasti perawatan pake you kan iya bukan lagi nah santai aja pokoknya nih kita santai aja nih kita buktiin kalo wajahnya nikmir ini bukan dempulan tapi karena perawatan dan biar gak tegang kita nyanyi dulu yuk Wen nyanyi Wen iya 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 sini nik nah oke ini nih ya yang nuduh nikmir nih kayaknya wanya udah sembilan nih berani banget nih buat manis yang ada di rumah nikita itu sama aku tuh wajahnya glowing bening gini ini karena perawatan pake skincare yang lagi hype banget bener banget kok bukan karena make up nah nikit tuh sekarang lagi rajin banget perawatan pake you the radiance white series yang punya 3 kandungan bahan aktif di dalamnya ada snow mushroom vitamin C niacinamide soalnya kan kita sering banget aktivitas di luar rumah terus sering bergadang karena kerjaan nah biar gak kusam dan gak noda hitam kita pake you the radiance white series dan produk yang lagi digital yang lagi happening ini tuh you the radiance white nourishing plus serum nah apalagi sekarang hadir dengan formula baru dimana kandungan vitamin C nya 50 kali lebih banyak terusnya nih ya the best nya karena ada formula probiotiknya juga memperkuat kulit kita hanya dengan 1 tetes jadi 3 kali lebih cerah bener banget ditambah lagi serum ini juga mengandung 9 bahan aktif di dalamnya yang mampu mencerahkan menyamarkan noda hitam dan merawat tekstur kulit agar lebih lembab dan bercahaya tapi hal yang paling penting lagi gak boleh sampai lupa you the radiance white advance day cream soalnya ada kandungan SPF di mak dia mampu melindungi kulit wajah saat aktivitas di luar rumah bener banget nih buat manis yang ada di rumah nih bakal kita kasih tau ya step pemakaiannya sama maniki nih ya bener pertama bersihkan dulu wajah dengan the radiance white facial foam selanjutnya pake the radiance white tuner tunggu sampai meresap ke pori-pori dengan sempurna lalu pake you the radiance white nourishing plus serum penting banget gak boleh ketinggalan dan caranya cukup teteskan nah gampang banget kok tinggal pom aja mana tangan koko nah teteskan setengah tuh ini ya ini aku pake aku juga nah langsung digini-giniin terus aplikasikan ke wajah rata ya yang rata ya sampai ke leher-leher tuh lihat sampai meresap ya manis bep ya tuh umur 37 secakep ini parah sih aku 35 tanggal 17 Maret ya ini parah ini cakep banget nah terakhir pake you the radiance white advance day cream di pagi hari untuk protection dan day ya ini nih ini nih ini dan night creamnya di malam hari ya ini day creamnya juga bagus nih kok iya tuh nih aku juga pake ya gak usah terlalu banyak dia langsung meresap nih ya nih kita coba kita kasih liat pas banget sekarang lagi siang begini nih ya pake day creamnya dari iya iya tuh langsung merasa banget dong the radiance white ini ada SPF 35 nya dari supaya kulit terlindungi dari sinar UV iya tuh bagus banget ini ini bagus banget jadi hasil akan terlihat optimal setelah pemakaian secara rutin selama 28 hari jadi kalau manis yang ada di rumah nih yang punya kulit sensitif gak perlu khawatir karena the radiance white series dari you ini aman untuk semua tipe kulit karena mengandung 0% alkohol dan sudah teruji secara dermatologi jadi ini rahasia kulit aku dan juga nikita biar tetap cerah bersinar terang tanpa make up betul banget nah buat manis di rumah daripada julid gak jelas nudoh orang ya kan mendingan cobain rangkaian perawatan dari you apalagi sekarang you lagi ngadain promo buy to get one free loh buruan deh beli sekarang juga sebelum promonya berakhir promo ini ada paket bundle serum plus day cream dapet facial wash dari simply series terus ada lagi bundle serum plus night cream nya dapet facial scrub dari simply series lagi promo menggiurkan ini gak boleh banget kelewatan manis borong sekarang juga ya di toko kesayangan kamu yes ini bener-bener super menggiurkan loh pokoknya buruan serbu deh toko you terdekat dari kalian dan gak cuma promo aja nih you juga lagi ngadain giveaway loh jadi mau ikutan gampang banget caranya langsung aja follow instagram at you make up underscore id dan lihat postingan yang paling terbarunya cus ikutan untuk manis yang ada di rumah jadi siapa tau kalian yang beruntung ya musik jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini masih di brownies obrol manis bersama you make up make up you aja